Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel NT Untuk video kali ini, saya akan share ke teman-teman Cara install launcher di STB-JTE B860 Untuk tampilan awal seperti ini ya teman-teman Ini STB yang sudah diunlock atau terut Jadi pastikan dulu STB-nya teman-teman sudah diunlock ya Untuk caranya silahkan lihat video saya sebelumnya Oke langsung aja Yang pertama silahkan teman-teman siapkan bahannya dulu Seperti STB-JTE B860 yang sudah diunlock Yang kedua USB2 TTL Terus yang ketiga flash disk Dan yang terakhir driver USB2 TTL Untuk driver USB2 TTL bisa dicari di google Atau langsung jawab di nomor WA saya ya teman-teman Untuk nomornya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke sebelum lanjut ke caranya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng Agar teman-teman bisa tahu update video terbaru saya Oke kita lanjut Oke teman-teman Karena kita menginstall launchernya menggunakan USB2 TTL Kita bongkar dulu ya STB-nya Oke sudah terbongkar Terus kita pasangkan USB2 TTL-nya ke STB-nya ini ya teman-teman Dan untuk posisi pemasangnya seperti ini Nah kalau sudah terpasang dengan benar Kita lanjut Oke pertama kita buka dulu device manager Terus kita colokkan USB2 TTL-nya ke PC ya teman-teman Oke kita sudah terdetek Terus kita buka putihnya Kita pilih serial Dan kita ubah serialnya Com3 ini ya teman-teman Kita ubah juga speednya 115200 Kita open Terus kita nyalakan STB-nya ya teman-teman Dan pastikan flash disknya sudah terpasang di port USB Yang di STB-nya itu Kita buka perintahnya Dan kita ketik cd spasi slash Kita enter Terus kita copy perintahnya Kita paste Kita copy lagi Oke nama flash disknya Sudah muncul ya teman-teman Kita copy lagi Kita ubah yang XXX ini Menjadi nama flash disk yang sudah muncul ya teman-teman Ini isi flash disknya sudah muncul ya teman-teman Disini saya kasih contoh Untuk yang HPH launcher aja ya teman-teman Untuk launcher yang lainnya bisa dilihat di kolom deskripsi Sudah saya sedekan disitu ya teman-teman Kita ubah Yang nama launchernya ini menjadi yang HPH launcher Terus selanjutnya Kita copy lagi perintahnya Oke kita enter Terus yang terakhir Nah kita juga ubah Nama launchernya ini Untuk huruf besar kecilnya pengaruh ya teman-teman Kita enter Dan kita tunggu dulu ya teman-teman Oke sukses ya teman-teman Terus kita start dulu SDB nya Atau ketik Report Di putihnya ini ya teman-teman Oke sekarang kita coba di TV Oke mantap Berhasil ya teman-teman Tampilannya seperti ini Oke sekian video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan apabila teman-teman masih ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan di kolom komentar Oke jangan lupa untuk like video ini Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini Karena masih banyak lagi video-video yang akan saya share ke teman-teman Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya